Oke kawan lihat perhatian kita ngomongin gas ideal Gas ideal itu adalah gas yang secara teoretis terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi Tidak benarkan kalau di fisikanya Kalau di kimianya tidak saling berinteraksi Oke sehingga terjadilah beberapa ketetapan-ketetapan di gas ideal Oke sekarang kita baca deh Disarankan membaca teorinya dulu sebelum kesini Oke biar ada gambaran Dalam wadah tertutup terdapat 2 liter gas pada suhu 20 derajat selesai pertekanan 2 atm atau 2 atmosfer Hitunglah suhu gas jika tekanan ditambah 2 atm Jadi tekanannya berubah tuh Ya kan kan ditambah 2 atm Jadi berapa atm? 4 atm Cakep Oke Jawab Oke berarti ada 2 kondisi sebenarnya Gitu kan ya Oke Kenapa ada 2 kondisi? Ada tekanannya berubah Ya Volumenya tetap Ya volumenya tetap 2 liter Jadi volumenya tetap 2 liter Gitu Suhunya Yaitu berapa tuh suhunya Suhunya Suh pertamanya 27 derajat Itu kalau jadiin ke kelvinnya kan 27 derajat celcius Kalau jadiin ke kelvin itu tambah 273 Ya berarti samanya 300 kelvin Nah Kebayang ya Oke Tekanannya tekanan pertama nih Tekanan pertama awalnya itu ada 2 atm Pertanyaan hitunglah Suhu gas Berarti suhu gasnya berubah Jika tekanannya berubah nih Berarti artinya Akhirnya tekanan kedua Tekanan kedua ditambah 2 atm Berarti jadi 4 atm Nah Gitu ya Nah tekanan kedua Nah tekanan kedua Nah yang ditanyakan Astagfirullahaladzim Salah Salah nulis ya Oke Suhu keduanya lah yang ditanyakan Nah tekanan kedua Nah Pnya Nah Pnya itu Jadinya 4 atm Gitu ya Gimana Nah kita bisa pakai Perbandingan Apa nih Betul Tekanan dengan Suhu Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah air Oke Nah pada kondisi Volume yang sama Nanti perbandingan Tekanannya itu Selalu sama Perbandingannya Ya Jadi nanti Kita punya Bahwa perbandingan Tekanan pertama Dengan suhu pertama Nah perbandingannya nih Ini Hasilnya akan sama Dengan perbandingan Tekanan kedua Dengan suhu yang kedua Oke Gitu ya Kalau tekanannya berubah Berarti nanti suhunya ada perubahan juga Tapi perbandingannya mereka tetap Nah ini yang menjadi patokan kita nih P1 nya berapa 2 2 apa 2 atm Ya kan Terus berikutnya nih Terus boleh Gak apa-apa Oke T1 nya Suhunya 300 T1 nya apa 300 Kelvin Oke Sama dengan P2 P2 nya 4 atm Nah Gitu kan ya Dibagi Suhunya yang dicari T2 nya Ngerti ya Cakep Sebenarnya dari sini ya Ya sudah Ketahuan gitu ya Berarti secara matematis Aji kita sudah dapat tuh T2 itu adalah apa T2 itu adalah 4 Atau 300 Kali 4 Kan gitu ya 300 Dikali 4 Dibagi Bagi berapa? Bagi 2 Nah gitu Jadi 300 kali 4 Berapa? 1200 Bagi 2 600 Berarti 600 Kelvin 600 Kelvin Maksudnya gitu ya Sip Oke Ada gak? Ada ini dia So easy Jadi patokannya disini Nah Di suhu yang sama Eh di volume yang sama Perbandingan Tekanan dengan Suhunya dia Tetap Oke Oke Itu nanti Bisa dilihat di Hukum Charles Kalau gak salah Yang lupa Buka lagi Oke See you Bye bye Maju terus Pantang Dadah Oke kawan Hitunglah volume Volume apa? Volume dari 2 mol gas Pada suhu tekanan standar Oke Jawab Apa aja nih Yang diketahui nih Oke Berarti kita dapat Molnya Mol itu Nnya Berarti Nnya adalah 2 mol Gitu ya Terus kita dapat Suhunya standar Berarti suhu itu T Tnya itu berarti 0 derajat celcius Atau 273 Kelvin Gitu kan ya Tekanannya Tekannya standar Berarti 1 atom Nah Atau 1 ATM Terus kita punya R Tetapan Gas Yaitu berapa ATM nya Betul 0,082 Tapi ini Untuk kondisi ideal aja Gasnya ya Satunya liter Atom Mol Atau per mol Gitu Terus Kelvin Atau per Kelvin Gitu Oke ya Sip Lanjut Yang ditanyakan apa sih Volume motif Kita punya Rumus dari Gabungan hukum Boyle Bunga Avogadro Dan hukum Charles Itu dapatlah Rumusnya gini PV Sambil dengan NRT Gitu Yang ditanyakan V nya kan Berarti kita dapat V nya adalah Ini dia Dibagi P Berarti N Kali R Kali T Dibagi P Tinggal dimasukin N nya berapa 2 tuh Kali R nya Ini dia 2 0,0 Berapa itu 82 Gitu ya Oke Berarti Kali gini boleh 0,082 Kasih kurung Enggak Cuma Gak masalah Dikali dengan T Suh nya berarti 273 Oke Dibagi P nya berapa 1 Sip Ini kalau kalian Hitung kurang lebih Nanti sekitar Berapa ya 44,8 liter Nah gitu Loh Kok gak ada Ini hati-hati Ini hati-hati Ternyata ini untuk Volume 2 mol Untuk 2 mol Itu volumenya Adalah berapa itu 44,8 liter Nah Kalau untuk 1 mol Berapa berarti volumenya Untuk 1 mol Berarti volumenya 22,4 liter Nah sepertinya Ini yang dihitung Volumenya Untuk 1 mol nya Oke Oke Ada gak Ada Cakep Gitu ya Oke Ngerti sampai sini Sip Gitu ya Oke Semangat terus Pokoknya kuncinya disini Ya ini kunci tetapan Di Apa Gom gas ideal Ya Jadi harus Ngerti Ya minimal Hafal dikit Gak apa-apa Oke Lanjut terus Datang mundur Dadah Oke Kawan semua Ini masih tentang gas Ideal Saudara-saudara Gitu ya Yang ditanyakan Apa nih Suatu gas Memiliki volume 100 liter Oke Suatu gas Memiliki volume 100 liter Yang ditanyakan Adalah apa ya Tentukan berapa Mol gasnya Oke Ini gak susah Tinggal Kita mengoperasionalkan Aja Apa-apa yang diketahui Yang sudah diketahui Apa aja sih Volume Jadi kita Sudah tahu Volumenya Adalah berapa itu Volumenya Sama dengan 100 liter Terus kita punya Suhu Atau T Yaitu 27 derajat Celcius Atau sama dengan 300 Kelvin Nah gitu ya Terus kita punya Tekanan Atau P Yaitu 5 ATM Atau 5 Atmosfer Terus kita punya Apa lagi ya R Ketetapan R itu adalah 0,082 Apa ya Satuannya ya Lupa Satuannya itu adalah Liter Atmosfer Terus Small Kelvin Oke Cakep Oke Yang ditanyakan adalah Apa itu Tentukan Molgasnya Berarti Apa sih Molgas itu N nya Oke ya Kita punya Punya apa Coba ayo Iya Punya Rumus Rumus apa Coba ayo Ini ya Gabungan dari beberapa Hukum Gas Ideal Kita punya PV Sebenarnya N RT N N N N N Berarti kita dapat Bahwa N N Adalah itu PV Dibagi RT Ya Gitu ya P P nya mana Ini 5 ATM Gitu kan Ada volume nya 100 Dibagi R Nah ketetapan gas Idealnya 0,082 Dikali dengan T Suhu 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 300 Cakep Gitu ya Oke Oke Ini bisa dicoret Nih Ini nolnya Sama nolnya Coret Mantap Gitu kan ya Sip Berarti tinggal 5 Dibagi 0,8 0,082 Dikali 3 Udah Gitu aja Berapa Kira-kira Ini Kali kesini 0,16 Sekian Gitu kan ya Oke Terus 5 Dibagi Kurang Sekitar 20 An 20 Sekian Ada 20 3 25 Disana Ya 3 2 5 Mol Oke Kurang Yakin Kita Bisa Pinjem 5 Dibagi Dengan 0,082 Gitu Kan Sama Dengan Sekian Dibagi Lagi Dengan 3 Sama Menangan Ya Betul 20,325 Tepatnya Oke Sip Cakep Oke Jadi Inilah Molnya Oke Jadi Digas Tersebut Molnya Sebesar 20,325 Mol So easy Insyaallah Oke Cakep Ngerti ya See you Maju terus Pantang mudur Lah N Tepatnya Terima kasih.